. Seratusan petugas gabungan masih bergelut dengan kobaran api di lokasi kebakaran hutan Gunung Ciremai. Menurutnya, pemadaman api di kawasan Gunung Ciremai wilayah utara ini memiliki kendala cukup berat. Pasalnya, secara kontur atau topografi wilayahnya banyak batu yang bisa diketahui sulit untuk dipadamkan, sedang, kata Yayat menambahkan, dalam pelaksanaan pemadaman karhutlah Gunung Ciremai, setiap personel itu dibekali wadah air untuk mematikan kobaran api yang terus menyulut, menyingguk dugaan penyebab kebakaran terjadi hingga belum diketahui akibatnya. Sekedar informasi, buntut kebakaran yang melanda sejumlah lahan Gunung Ciremai di wilayah utara menjadi perhatian lapisan masyarakat sekitar. Pasalnya, kepulan asap yang terus keluar dari proses pembakaran terjadi itu sudah masuk ke lingkungan masyarakat sekitar, sehingga jarak pandang, serta menimbulkan ancaman kesehatan pada saluran pernafasan, peristiwa karhutlah, kebakaran hutan dan lahan Gunung Ciremai yang sekarang masih berlangsung. Kepala BTNGC Maman Surahman menyebut perkiraan luas lahan terbakar itu ada sekitar 102 hektare, menyingguk petugas gabungan yang melakukan pemadaman karhutlah Gunung Ciremai, kata Maman mengklaim bahwa petugas pemadam itu dibagi dalam regu atau kelompok tertentu, secara persiapan dan perlengkapan ketersediaan logistik, kata Maman mengklaim semua aman, termasuk peralatan kesehatan saat melakukan pemadaman kebakaran. Kebakaran hutan Gunung Ciremai yang diketahui terjadi sekira pukul 11 WIB Jumat, 25 Agustus 2023, hingga kini masih berlangsung. Dalam laporan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, BTNGC, Kuningan Maman Surahman, mengatakan, sejumlah petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Damkar, masyarakat peduli api dan berbagai lapisan masyarakat, menurutnya, titik lokasi kebakaran yang terjadi di blok karang dinding, leles dan tanjakan kuda itu masih menyala. Pembuatan sekat bakar susulan itu sebagai bentuk pemutusan rambatan api yang merambah ke lahan sekitar. Apalagi di kawasan tersebut itu diketahui banyak lahan gambut yang beberapa waktu terakhir tidak pernah terjadi kebakaran, menyingguk hasil sementara, kata Maman menyebut bahwa kebakaran sempat berhasil dipadamkan, namun saat masuk waktu siang hingga sekarang. Kawasan sekitar lainnya, muncul kobaran api hingga kebakaran masih berlangsung, kobaran api muncul, kata Maman mengungkap bahwa itu banyak penyebab. Di antaranya, kondisi cuaca di kawasan Gunung Ciremai ini memiliki tiupan angin cukup kencang, topografi dan material tumbuhan yang mengering hingga memudahkan sulutan api cepat membesar. Baik Pak Yayat, bisa disampaikan mengenai upaya pemadaman yang dilakukan hingga saat ini di insiden kebakaran Karahutla, Gunung Ciremai. Baik, ya sampai saat ini kami masih melakukan pemadaman, karena masih ada beberapa titik hotspot yang belum bisa terpadamkan di beberapa daerah. Dan malam ini juga teman-teman dari lawan dan dari teman nasional juga masih ada di lokasi. Berapa banyak Pak yang tergabung? Personil? Kalau personil seluruhnya diperkirakan mungkin lebih dari 100. Kalau intansinya banyak, kita dari BPPD, dari Taman Nasional, DTNI, Polri, dari perlawan masyarakat, peduli api, dan dari ODTWA, menolah obyek wisata yang ada di kawasan Gunung Ciremai. Pak, ini kan upaya pemadamkan kan cukup riskan juga Pak, terkait dengan ISPA ya Pak. Bagi petugas itu gimana Pak, antisipasinya Pak? Antisipasinya pada saat kita melakukan pemadaman, memang rekan-rekan kita dibekali masker, pakai masker, ya juga kita kan ada teknik, ini lah, ketika pemadaman, ketika pemadaman melalui manual darat, kita ada teknik. Salah satunya, contohnya, kita melihat kondisi arah angin, kemana arah angin menuju. Berarti jangan melawan arah angin atau? Betul, kita tidak melawan arah angin. Jadi kalau arah angin ke utara, kita posisinya ada di selatan. Pak, kemudian untuk yang digendong itu kan, airnya Pak? Jetsuter ya. Jetsuter itu Pak. Per orang itu, ataupun pertabung berapa liter itu Pak? Itu maksimal itu, kalau penuh itu sampai 30 liter, satu jen sutar itu. Pak, kemudian ini ketersediaan logistik, Pak, terkait dengan kondisi para relawan, ataupun petugas Pak, yang itu gimana Pak, untuk logistik ataupun ketersediaan kebutuhan? Untuk logistik personil tim pemadam, Alhamdulillah, kita berkolaborasi dengan Paman Nasional, untuk makan dan lain sebagainya, Alhamdulillah. Dugaan Pak, ini penyebabnya sudah ditemukan, atau memang masih penyidik? Penyebabnya sampai saat ini, karena kita masih penanganan, jadi kita belum melangkah sampai ke situ, kita belum bisa memprediksi, ini penyebabnya dari apa dan seperti apa, karena kita sekarang juga masih fokus dalam penanganan dulu. Kenapa terkait dengan perlindungan satwa ini, kan habitat mereka juga nih Pak? Ya betul. Sebetulnya kalau satwa, mereka kan instingnya kuat, instingnya kuat, jadi memang pengalaman beberapa tahun juga, jarang sekali ada satwa yang terbakar, apalagi satwa-satwa yang simpatnya dilindungi lah, itu jarang sekali kita temukan. Untuk laporan Pak, kondisi para petugas yang tergabung, gimana Pak? Kesehatannya Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah rekan-rekan di lapangan sampai saat ini masih sehat walafiat, masih segera, kita juga setiap harinya ada pergantian lah, pergantian, yang satu istirahat, yang satu masuk, seperti itu. Berarti ini di blok apa aja Pak yang terjadi Pak? Ini kalau dari awal berarti ada berapa? Delapan blok mungkin. Delapan blok, ya. Kalau kita dari awal ini, yang saat barusan saya turun itu, ada di blok pajak roma. Terlepas itu Pak dengan apa namanya, ini kan cukup mengganggu juga polusinya Pak? Mungkin ada pesan yang disampaikan kepada masyarakat? Untuk pesan kepada masyarakat, dengan kondisi memang kita menghadapi cuaca dengan L5, dampak dari L5 juga cuaca, mungkin tetap berhati-hati, untuk, terutama untuk kaputlah ini, untuk tidak membakar sampah atau apapun sembarangan. Pepertugas yang masih standby dari BPPD masih berapa banyak? Kalau dari kami, dari BPPD, kebetulan kami sekarang balikanan dulu, besok ada pergantian sit, dan rencana operasi besok kita akan mapping, mencoba untuk mapping, pemerintahan luasan area yang berbakar. Kendalanya apa sih Pak? Sehingga memang kebakaran semakin meluas sih Pak? Kendalanya satu memang yang paling dominan adalah konturnya. Konturnya atau bawa-bawa apinya juga, kalau di Ciremai sebelah utara itu kan bebatuan, berbeda dengan daerah Ciremai yang ada di selatan Kumingang, yang lebih banyak pada posisinya tanah. Kalau di Ciremai sebelah utara itu bebatuan, yang agak menuliskan, juga konturnya yang aman-namanya. Bisa dibilang ekstrim lah. Artinya api di dalam bebatuan itu Pak? Bisa, kadang-kadang kita dilihat dari permukaan, api telah padan, tapi ternyata di bawah-bawah batu itu, karena banyak sekali rumput-rumput yang menjalar, ternyata masih banyak api. Baik, terima kasih Pak. Dan kemudian tadi pemisah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.